Kembali lagi di siapa mau jadi juara? Pemirsa dan teman-teman saatnya kita bermain di babak SMA, seleksi menuju akhir. Baik, pemirsa dan teman-teman di babak SMA ini seleksi menuju akhir, kita akan main game. Nama game saya adalah Estapet Balon Berhadiah. Cara permainannya adalah nanti masing-masing tim harus mewakili 3 orang. Ya, siapa yang cepat memecahkan sesuai dengan balon warnanya, dia akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah. Are you ready? Ready! Oke, pemirsa kita lihat apakah tim A dan tim B yang bisa memenangkan hadiah utama sebesar 1,5 juta rupiah. Check this out. Oke, untuk Kiki dan Cikaku, are you ready? Ready! Oke, harus sportif ya. Kiki sama Cikaku harus memecahkan balon sesuai warnanya, didudukin ya. Gak boleh pakai tangan dipecah ini, gak boleh, harus sportif. Nanti Kiki sama Cikaku kalau misalkan balonnya sudah pecah semua, peserta kedua sudah siap ya, Al sama Azan ya. Al sama Azan adalah tugasnya menginjak balon-balon dan kalau misalkan balon-balon sudah pecah, tugasnya Mas Agung dan Isan langsung memecahkan balon menggunakan dart ya. Siapa yang cepat dia mendapatkan uang sebesar 1,5 juta rupiah. Siap-siap, hitungan ketiga kita akan mulai. Satu, dua, tiga, go. Come on, come on, come on. Duduk, duduk, duduk. Tidak, duduk. Duduk, duduk. Tidak, duduk. Oke, selanjutnya. Eh, ajok, beruang, 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 beruang. Tepat, beruang, beruang. Tepat, yang merah dulu. Yang merah dulu. Tepat, cepat. B Sedang, nah. Beruang, beruang. ya nih biar dikit lagi ayo ayo yeay 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 wow luar Ewa Nah teman-teman, saatnya kita akan memberikan hadiah ulu sang juara ya. Kalau kita lihat secara langsung, tim siapa yang memenangkan uang sebesar 1,5 juta rupiah, kita akan kasih nih. Langsung aja, kita kasih hadiah untuk sang juara. Kita sudah mengetahui siapa kira-kira pemenang di Games Estapet Balon berhadiah ini ya. Langsung saja, untuk nominal hadiah sebesar 1,5 juta, jatuh kepada... Semangat luar biasa, gigi sekali ya. Semangat sekali, tepuk tangan buat kalian semua. Semangat pagi. Oke, kalau begitu terima kasih untuk tim A dan tim B. Masih semangat? Masih! Siapa punya juara? Baik pemirsa dan teman-teman, saatnya saya akan akumulasi skor keseluruhan antara tim A dan tim B dari babak SD SMP dan SMA. Siapa kira-kira skor yang paling tertinggi, dia akan masuk ke babak sidak yaitu sidak akhir untuk memperbutkan hadiah belasan juta rupiah. Yang pemirsa, kasih permisi, kita berada lagi di pinggir pantai. Cuacanya sangat dingin sekali ya, cool ya. Sangat panas maksudnya. Oke, kalau begitu langsung saja. Kita lihat bersama-sama perleng skor keseluruhan antara tim A dan tim B. Skor untuk tim A 400 dan skor untuk tim B 300. Maka yang masuk ke babak, kembali, kembali, kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lu bilang tadi 400-300 ya. 400-500. Sini, lu sini-sini. Lu sini-sini, Shannon. Lu tadi briefing gue, sini-sini. Enggak, sini-sini. Gue tuh host gak pernah salah. Gue sekolah di Amerika, ambil jurusan hukum, gue ngambil S1. Gue juga ngambil namanya tuh, apa tuh kalau di dunia internet itu. Itu mah gak bisa denger tuh. Itu bolot. Itu bolot. Bukan. Yang di dunia internet broadcast. Gue ambil broadcast. Gue host. Gue aktor. Gue pemain sinetron. Gue komedian. Berman bola. Gue main bola bisa. Apa yang gak bisa gue? Hah? Apa? Nama bokap Nur Rahman. Bapak Nur Sida. Eh gimana? Tapi ini, lu bilangnya, tim A 400, ini 300. Enggak, 500. Masih apa, tim B. Lu bener-bener Shannon ya. Gue mocorin, jadi edit. Biarin aja. Oke. Kita, kita ralat ya, guys ya. Untuk tim A 400. Dan tim B 500. Maka yang masuk ke babak sidak yaitu tim B. Untuk tim B, silahkan dipersiapkan dua orang untuk bermain di babak sidak ya. Yang paling bintang. Untuk itu, pemiksa, jangan kemana-mana. Apakah tim B 500 mendapatkan ruang belas adik Rupiah. Tidak, sesaat lagi kita akan kembali tetap. Siapa mau jadi juara? Aku lah.